Intro Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu Kita tarik energi dia seseorang yang kamu pikirkan Bismillahirrahmanirrahim Intro Energi dia saat ini adalah Dia sedang berada dalam situasi Kondisi yang sangat menakutkan Mengkhawatirkan Mencemaskan Kondisi apa yang membuat dirinya khawatir Takut akan terjadi Sesuatu yang membuat dirinya cemas, ragu, khawatir, dan takut Ini terkait dengan masa depannya Ini terkait dengan sesuatu yang dia miliki Sesuatu hal yang bisa dia dapatkan Ini bisa terkait dengan pekerjaan, uang, hubungan Itu yang membuat dirinya selalu overthinking ya Apakah saya bisa mencukupi kehidupan saya? Apakah saya mampu untuk mendapatkan kebahagiaan saya? Yang membuat dirinya tenang, damai Bahkan ini beberapa Apakah saya mampu untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya? Anak-anak saya Pendidikan, kesehatan, kebahagiaannya Jadi ada sesuatu hal yang dia cemaskan, yang dia takutkan Tidak bisa mencapai, tidak bisa memenuhi, tidak bisa meraih impiannya Lalu untuk kondisi keduanya Apa yang dia khawatirkan disini? Terkait dengan keputusannya Terkait dengan pemikirannya Terkait dengan kesehatannya Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya Meraih impiannya Yang terjadi dalam hidupnya ini Mempengaruhi kesehatan secara fisik dan mentalnya Ya, kenapa dia tidak bisa menentukan sikap? Ya, karena kesehatannya tidak fit Tidak sempurna, tidak maksimal Dia butuh seseorang yang bisa meng-cover dirinya Dia butuh seseorang yang bisa melengkapi hidupnya Dia juga tidak mampu untuk menentukan sikap Perilaku Keputusan Apa yang sesungguhnya dia inginkan? Dia inginkan adalah kebahagiaannya Yang ketiga yang dia takutkan adalah Bergerak, bertindak, melakukan action Perubahan yang besar Keluar dari zona nyaman Nah, dia masih belum bisa Belum mampu Belum yakin Belum ada keberanian Itu yang dia takutkan Lalu, apalagi Yang perlu kita ketahui di sini Ya, ini terkait dengan penolakan Dia sebenarnya takut untuk Terjadi perubahan dalam kehidupannya Ya, mungkin Di awal dia adalah orang yang santai Ketika dia mengambil keputusan ini Ya, otomatis dia harus banyak Mengeluarkan energi Melakukan sesuatu hal yang besar Ya, efeknya bisa dia sangat capek Bisa sakit juga Jadi, dia masih belum mampu Untuk bisa melakukan itu Jadi, menolak sesuatu hal yang sebenarnya baik Yang Tuhan berikan kepada dia Tapi dia menghindar Dia abaikan Bahkan, dia sering mengabaikan intuisinya Pencerahan dalam batinnya Dia selalu mengabaikan Petunjuk pimpinan Sinkronisitas yang Tuhan dan semesta berikan kepadanya Jadi, ada sesuatu hal yang Dia abaikan Kita lihat untuk tarotnya Apa yang sebenarnya kamu tolak di sini Ya Hal yang sering kamu tolak di sini Adalah Bantuan Pertolongan Bimbingan Dari Tuhan Semesta Dan orang-orang terdekatmu Jadi, sebenarnya mereka itu Selalu peduli Kepada dirimu Tapi, kamu selalu Menolaknya Menganggap bahwa kamu mampu Kamu kuat Kamu bisa melewati ini semua Padahal Tuhan sebenarnya menginginkan Dan mengizinkan dirimu untuk Katakan saja Ketika kamu tidak mampu Kamu bisa Meminta pertolongan itu Jadi, jangan merasa bahwa kamu bisa Kamu mampu Ketika kamu tidak mampu Dan tidak siap Ya Pertolongan itu bisa saja Untuk membantumu Melancarkan Memudahkan Kondisimu Saat ini Jadi, apapun yang hadir dalam hidupmu Jangan ditolak Ya Karena Kamu Akan diberikan Bantuan Pertolongan itu Ya Tuhan Semesta itu sangat menyayangi dirimu Karena kamu layak Untuk mendapatkan pertolongan Nah Yang ketiga Ini terkait dengan Nasib baik Takdir Keberuntungan Jadi Janganlah menolak Sesuatu hal yang datang Untuk dirimu Karena Ini bisa Berdampak pada Perubahan nasib Keberuntungan Kebahagiaan Kedamaian Sukacita Yang ketiga Ini terkait dengan Trauma Luka batin Hal yang menyakitkan Dalam dirimu Kita lihat ya Untuk tarotnya Ya Sebenarnya Kamu diberikan Kesempatan kedua Untuk bertobat Untuk Mengakui Kesalahan Memperbaiki Dan menjadi Sosok orang yang baru Artinya Ada kesempatan Disitu Untuk Kamu mendapatkan Kebebasan Dari rasa Trauma Luka batinmu Kamu bisa sembuh Kamu bisa menjadi Jiwa yang baru Kamu bisa menjadi Orang yang Berbeda Dari sebelumnya Ada kesempatan itu Untuk dirimu Jangan pernah Ragu Jangan pernah Bimbang Dalam Menentukan Keputusan Yakin Dan percaya Ikuti Panduan Petunjuk Bimbingan Tuhan Dan semesta Yang ada Dalam dirimu Maka Kamu tidak akan Mendapatkan Rasa sakit itu Kekecewaan Trauma Dan luka batin Kamu akan Mendapatkan Kebebasan Kemenangan Kesuksesan Kehidupan Yang baru Ada kesempatan Itu buat kamu Ketika kamu bisa Berdamai Dengan diri sendiri Berdamai Dengan Masalah lumu Untuk kedepannya Kamu akan menjadi Sosok orang yang penuh Dengan cinta Kasih Kebaikan Kebijaksanaan Lemah Lembut Ya Orang yang sabar Penyayang Kamu terlahir Kembali Seperti Layatnya Seorang Anak Yang tidak memiliki Dosa Disini Yang terakhir Apa yang pernah Kamu Doakan Afirmasi Harapkan Perlahan Itu akan terwujud Terjadi pada dirimu Untuk pesan cintanya Disini adalah Oke Ketika kamu sudah Dan mampu Untuk Mencintai dirimu sendiri Memahami Keinginanmu Emosionalmu Perasaanmu Pemikiranmu Apa yang sesungguhnya Kamu inginkan Kamu harapkan Seperti apa Cinta yang kamu Harapkan Sosok orang Seperti apa Sifat dan Karakternya Seperti apa Maka Kamu tidak mudah Overthinking Tidak mudah Merasa Khawatir Cemas Akan kehidupanmu Akan kehidupan Masa depanmu Karena Sangat berkualitas Dimana Kamu sudah Sangat memahami Apa arti Sebuah cinta Kamu sudah Banyak belajar Tentang kehidupan Tentang cinta Dan Ketika kalian Bersama nanti Kalian akan Saling menikmati Perjalanan Kehidupan kalian Di masa depan Dan dia akan Memberikan Kehidupan yang Penuh dengan Keselarasan Keharmonisan Kehidupan yang Sangat menyenangkan Dan Ini akan terjadi Ketika Kamu Percaya Ini akan terjadi Pada dirimu Oke Untuk pesan semesta Di sini adalah Nah Konfirmasi lagi Ketika kamu Yakin Ketika kamu Percaya Bahwa Cinta itu Ada untuk dirimu Cinta sejati itu Ada untuk dirimu Cinta Tanpa syarat itu Ada untuk dirimu Maka Seseorang di sana Akan Melakukan itu Kepadamu Akan Memperjuangkan dirimu Begitu sebaliknya Ketika kamu Hanya Meyakini Atau mempercayai Hanya ada Dalam sebuah Dongeng Atau Sebuah Novel Sebuah film Kamu tidak akan Mendapatkan Apa arti Cinta sejati Apa arti Cinta sesungguhnya Kamu akan Selalu menarik Seseorang yang Sesuai dengan Vibrasi dan Enerkimu Pastikan kembali Bahwa Kamu sudah Healing Dari rasa Sakit Trauma Luka batin Agar Agar kamu Menarik Jodoh Menarik Seseorang yang Sesuai dengan Keinginanmu Atau pesan Dari dirinya Konfirmasi lagi Bahwa Dia sangat Tertarik Kepadamu Ingat Dia sangat Menyukaimu Dia sangat Mencintaimu Dia sangat Mengagumi dirimu Karena dia Memiliki Ketertarikan yang Sangat Kuat Sangat Dalam Kepada dirimu Dan dia ingin Menjadikan dirimu Pasangan hidupnya Nih Kalian Akan selalu Bersama Aminkan Sesuatu hal yang baik Sebuah doa Sebuah afirmasi Untuk dirimu Untuk ciri-ciri Tambahannya Dia memiliki Lesung pipi Ada perbedaan Bahasa Antara kamu Dan dia Bisa juga Dia jago Dalam berbagai Bahasa Ada kapal Konfirmasi bahwa Kalian berjarak Berjauhan Tidak bersama Terpisah oleh Benua Lautan Samudera Sehingga Dibutuhkan Perjalanan Baik laut Ataupun Udara Ya Nih Yang keempat Dia suka tersenyum Atau Ketika dia tersenyum Ini sangat manis Ya Pensil Mungkin Dia suka menggambar Suka menulis Suka seni Ya Terkait dengan Alat tulis Atau Ada yang suka Dengan musik Ya Dia jago Dalam Menggunakan Gitar Orangnya Suka Humor Atau Ketika kamu Bersamanya Dia selalu Membuat kamu Tersenyum Selalu Bahagia Pembacaan ini Berlaku Untuk Suma Zodiat Terima kasih Yang sudah ikut Readinganku Semoga kamu suka Jangan lupa untuk Like, subscribe, share, dan komen Mohon maaf kalau banyak salah kata Kita jumpa lagi Di reading berikutnya Thank you I love you Bye 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 Bye